Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunuro Project Video kali ini, gue akan mereview skutik bongsor dari pabrikan Jepang Motor ini dari pabrikan Honda ya Motor tersebut ada di samping gue Ini dia, Honda PCX 160 CBS Yang warna Majestic Metret Kalau teman-teman lihat yang PCX 160 ini, desainnya itu konsepnya maksud gue Konsepnya itu masih sama dengan yang PCX 150 ya Jadi desain dari t-banknya, joknya, bodi belakang sampai lampu-lampunya juga konsepnya masih sama Cuman di redesign lagi Dibuat supaya lebih banyak kelekukannya dan lebih sporty Sebelum gue lanjutkan reviewnya, gue mau berterima kasih dulu sama ownernya karena udah mau minjemin motornya Terima kasih ya, udah minjemin motornya Oke deh, kita langsung lanjut lagi aja ya Pertama-tama gue mulai bahas dari desainnya dulu Jadi untuk tebeng dari PCX 160 ini, kalau terlihat dari depan itu lebar banget ya Terus di bagian sampingnya itu sudah banyak kelekukan teman-teman Tidak seperti yang PCX 150 Memang untuk desain dari PCX 160 ini dibuat lebih sporty dan lebih aerodinamis Dibandingkan dengan yang PCX 150 yang sebelumnya Nah, beralih ke bagian bodi tengahnya Di bagian bodi tengahnya itu, di bawah jok depan Mengembung ya Terus mengerucut ke belakang Kalau terlihat dari samping itu mengerucut ya Melancip ke belakang, tapi kalau dilihat dari belakang, dia itu tetap lebar Mengerucutnya pas sudah deket stop lampnya Di bagian bodi belakang PCX 160-nya juga ada lekukan lagi Mulai dari atas shock breaker sampai stop lampnya Sekarang gue beralih ke fiturnya Untuk PCX 160, sistem pencahayaannya sudah menggunakan LED semua teman-teman Dari bagian headlight, stop lamp, sama lampu sennya Desain lampu depannya itu berbentuk huruf U Terus untuk bagian tengahnya, yang tempat LED headlightnya itu membengkak ya Dan mengerucut sampai ke lampu sennya Di bagian atas lampu utamanya, tersedia juga windshield Sementara untuk stop lampnya, desainnya itu futuristik banget teman-teman Untuk bentukannya juga lebih ramping dibandingkan dengan yang PCX 150 yang sebelumnya Lanjut, untuk panel instrumen dari PCX 160 ini sudah full digital Dan isinya lengkap teman-teman Isinya itu ada indikator smart key, indikator HSTC, indikator oil change, indikator baterai, indikator idling stop, indikator trip meter, indikator full consumption, dan indikator jam Buat teman-teman yang gak punya powerbank, terus misalkan lagi jalan-jalan gitu kan Eh pas di jalan lowbat baterainya, gak perlu khawatir Karena PCX 160 ini menyediakan USB charger Dengan daya 5V 2.1A Posisi USB chargernya juga aman banget Kalau dari hujan-hujan gitu kan Letaknya itu ada di bagian dalam saku sebelah kiri Nah, ada di sebelah sini teman-teman Jadi bisa buat naruh barang lain, terus pas lagi di charger, HP-nya juga bisa taruh di sini Nah, kelihatan gak? Ada di sebelah kiri nih yang bulat Honda juga menyematkan fitur Honda Smart Key System Yang tersematkan anti-tief alarm dan answer back system Seperti ini ya teman-teman, remote-nya Ada dua tombol yang bawah untuk mengunci atau membuka sistem Honda Smart Key-nya Terus, yang bagian atas ini untuk anti-tief alarm dan answer back system Langsung gue coba ya answer back systemnya So, teman-teman bakalan gampang banget pas nyari motornya di parkiran Sekarang gue langsung coba untuk anti-tief alarmnya Untuk mematikannya, teman-teman tinggal pencet lagi aja Tombol yang anti-tief alarm tadi Untuk ergonomi dari motor Honda PCX 160 ini gimana? Nah, langsung aja kita coba ya Jadi, note nih teman-teman Tinggi gue itu 170 cm Dan tinggi cok dari Honda PCX ini 764 mm Teman-teman bisa lihat Posisi duduk gue ini agak ke depan ya Untuk duduk di sebelah sini itu napak teman-teman Tapi kalau mundur, ngepasin sama yang pembatas pembonceng sama pengendara ini Agak jinjit sedikit Selain itu, pijakan kaki dari PCX 160 ini luas banget Nah, kalian lihat Untuk lutut gue sampai ke dashboard ini Jaraknya jauh banget Posisi kakinya juga relax Apalagi gue pindahin ke depan ini Beuh, serasa naik motor Harley Asik Coba gue maju lagi duduknya ya Nah, ini posisinya kurang enak sih Jadi, lebih nekuk gitu Mendingan duduk di pas ini Pas pembatas pembonceng Bisa teman-teman lihat ya Dari samping Posisi duduknya tuh relax banget Terus, untuk jognya empuk juga Selain itu, setangnya juga posisinya nyaman Honda PCX 160 memiliki berat kosong 131 kg Terus, untuk dimensinya Motor PCX 160 ini memiliki panjang 1936 mm Lebar 742 mm Dan tingginya 118 mm Untuk jarak sumber rodanya itu 1313 mm Dan untuk jarak terendah ke tanahnya 135 mm Oke, sekarang gue berpindah ke sektor dapur pacunya Untuk mesin dari Honda PCX 160 Berkubikasi 156,9 cc 4 langkah 4 valve Dengan teknologi ESP Plus Sistem pendingin yang digunakan Menggunakan pendingin cairan Dan untuk sistem suplai bahan bakarnya Sudah PGM Full Injeksi Untuk diameter langkahnya ini Berukuran 60 x 55,5 mm Dengan rasio kompresi 12 banding 1 Dengan spesifikasi mesin seperti tadi Untuk power maksimal yang bisa dihasilkan itu sebesar 11,8 kW Pada putaran mesin 8500 rpm Dan torsi maksimumnya bisa mencapai 14,7 nm Pada putaran mesin 6500 rpm Tenaga dan power tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi V-Matic Mesin Honda PCX 160 tersebut ditopang oleh sasis double cradle Lanjut, kita berpindah ke bagian kaki-kakinya ya Untuk suspensinya nih Suspensi depan dari PCX 160 masih menggunakan suspensi teleskopik Dan untuk suspensi belakangnya menggunakan suspensi ganda Kalau untuk model velgnya menggunakan yang velg palang ya teman-teman Tapi untuk velgnya itu velg belang Maksudnya velg belang itu ukurannya tidak sama Di bagian depan dan belakang Karena ukuran velg depan itu 14 inci Sedangkan untuk velg belakangnya berukuran 13 inci Velg palang tersebut dibalut dengan ban berukuran 110 x 70 untuk ban depan Sementara untuk ban belakang berukuran 130 x 70 Sistem pengereman yang digunakan untuk Honda PCX 160 Menggunakan cakram hidrolik di bagian depan dan belakangnya Tapi ada tambahan fitur CBS Fitur CBS itu merupakan sistem pengereman yang menggabungkan rem depan dan belakang Hanya dengan menekan satu tuas rem sebelah kiri atau rem belakang Fitur lainnya yang ada di Honda PCX 160 ini Tersematkan fitur Honda Selectable Torque U Control Fungsinya itu untuk membatasi torsi mesin Kalau terdeteksi adanya perbedaan kecepatan putaran Antara ban depan dan belakang Jadi potensi terjadinya ban slip itu bisa terhindarkan Kembali lagi ke atas Untuk buka jok sama tanki bensinnya sekarang mudah Tidak perlu colok kunci sana sini Karena di sebelah Honda Smart Keynya ada tuasnya teman-teman Tinggal di pencet aja dua-duanya Kapasitas tanki bahan bakar dari Honda PCX 160 ini meningkat teman-teman Jadi 8,1 liter Tapi untuk konsumsi bahan bakarnya lebih boros Di atas kertas tercatat 45 km per liter Untuk mode ISSnya itu dalam keadaan on Sementara untuk kapasitas bagasi dari Honda PCX 160 ini luas banget teman-teman Kapasitasnya itu sebesar 30 liter Jadi helm full face itu masuk di bagian depan Terus di bagian belakang bisa buat naruh jaket Jas hujan, sarung tangan, dan lain-lain Di belakang joknya juga terdapat behel Yang ditutupi oleh cover plastik Jadi teman-teman gampang nih kalau mau geser-geser motor Beralih ke area kokpit Untuk stang yang digunakan dari Honda PCX 160 ini Menggunakan stang telanjang Gue suka banget sih kalau motor Matic pakai desain stang seperti ini Di saklar sebelah kanannya Terdapat tuas untuk meng-on dan meng-offkan fitur idling stop system Terus ada engine starter Dan ada hazardnya Jika teman-teman lihat di bagian tengah-tengah stangnya Terlihat mewah banget Karena di bagian sisi bawah Samping dan depannya itu diwarnai dengan warna krum Sementara itu di saklar sebelah kiri Ada tuas lampu jauh lampu dekat Klakson Sama lampu sen Ada satu fitur lagi nih yang penting banget Jadi di Honda PCX 160 ini Punya fitur emergency key Nah ini dia Emergency keynya seperti ini teman-teman Jadi sebaiknya emergency key ini Sama remote-nya ini dipisah Jangan dijadiin satu Karena emergency key ini berfungsi untuk Pada saat remote-nya ketinggalan di rumah Atau remote-nya ketaruh di jok gitu kan Teman-teman bisa buka aja nih Cover yang sebelah kanan ini Tinggal ditekan aja nih pakai jempol Tekan terus tarik ke kiri Memang sedikit susah ya Jadi teman-teman harus seti-hati Daripada patah kan Nah jadi kalau udah terbuka gini Emergency keynya ini tinggal masukkan ke dalam nih Ada di sebelah kiri dia lubangnya Nah ini nih Yang bulat sebelah kiri ini Yang segi 6 Gue ingatkan sekali lagi ya Untuk emergency keynya ini Sama remote-nya lebih baik dipisah Soalnya kalau dua-duanya hilang gitu kan Aduh repot dah Honda PCX 160 Yang tipe kombi brake system Terdapat 4 pilihan warna Yang pertama Ada warna Majestic Matte Red Yang gue review kali ini Yang kedua Warna Marvellous Matte Grey Yang ketiga Wonderful White Dan yang keempat Glorious Matte Black Keempat warna tersebut Dibanderol 30.845.000 On the road Jakarta So Menurut teman-teman gimana Dengan Honda PCX 160 nya Silahkan jawab di kolom komentar Kalau dibandingkan dengan Yamaha NMAX 155 Connected Teman-teman lebih pilih mana Terus alasannya kenapa Silahkan jawab di kolom komentar juga ya Oke Cukup sampai disini saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru Atau Teman-teman bisa juga Follow instagramnya di Atiunoro Project Karena Sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan Atau gue posting dulu di instagramnya Jadi di instagramnya nanti Bakalan lebih up to date Oke deh Gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 Dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax